Intro Setelah peristiwa penculikan para jeneral angkatan darat pada subuh 1 Oktober 1965, kekuasaan Soekarno mulai goyah. Soekarno yang dianggap dekat dengan PKI tidak buru-buru membubarkan Partai Komunis ini. Dia sangat hati-hati akan hal ini. Sang Presiden Galau Bagaimana mungkin konsep penyatuan kaum nasionalis, komunis, sekaligus golongan agama yang sudah digaungkannya ke dunia internasional harus selesai karena peristiwa berdarah subuh 1 Oktober itu? Kegalauan Presiden inilah yang kemudian ditunggangi oleh lawan-lawan politiknya untuk menekan posisi Soekarno. Soekarno bagaikan terkepung dari berbagai arah. Kondisi politik dan keamanan yang kritis pada saat itu sungguh membuat Soekarno harus bergantung pada tentara, khususnya angkatan darat. Belum lagi kondisi ekonomi nasional yang mengalami hiperinflasi hingga 600 persen. Inflasi tertinggi dalam sejarah Republik ini. Soekarno gamang. Dia berkali-kali telah mengalami agresi militer, krisis politik hingga pemberontakan sejak Republik ini berdiri. Belum pernah Soekarno tidak mampu menguasai keadaan seperti kondisi pasca G30 SPKI itu. Demonstrasi mahasiswa di mana-mana, dengan didukung oleh tentara, mereka menuntut tiga hal yang dikenal dengan tiga tuntutan rakyat atau tritura. Isi tritura itu sendiri adalah pembubaran PKI, pembersihan kabinet di Wikora dari unsur-unsur yang terlibat G30S dan penurunan harga. Soekarno tidak memenuhi tuntutan aksi ini. Dan mulailah tuntutan para demonstran bergeser. Dari awalnya tritura, kemudian berubah menjadi tuntutan agar Soekarno turun. Puncaknya terjadi pada 24 Februari 1966, ketika para demonstran menggelar aksi di depan Istana Negara. Masa terlibat bentrok dengan resimen Cakra Birawa hingga menelan korban jiwa, salah satunya Arief Rahman Hakim, mahasiswa Universitas Indonesia yang tewas tertembak peluru aparat. Meski tidak diketahui peluru siapa yang menewaskannya, tapi kondisi keamanan semakin kritis. Kali ini nampaknya Soekarno mulai menggantungkan stabilitas keamanan dan bahkan mungkin stabilitas politiknya pada satu sosok nama, Soeharto. Sosok Soeharto ini pada saat itu sangat populer. Dia dianggap mampu mengatasi keadaan yang serba semerawut itu. Dikutip dari seri buku Tempo Rahasia Rahasia Ali Murtopo, orang kepercayaan Soeharto ini berkali-kali meminta kesediaan Soeharto untuk menggantikan Soekarno. Alih-alih menjawab, Soeharto malah meminta Ali untuk menemui Menteri Pertahanan Abdul Haris Nasution untuk menanyakan kesediaannya menjadi presiden. Tapi Nasution hanya menjawab, Soekarno tak tergantikan. Nasution kemudian meminta Ali menemui mantan wakil presiden Muhammad Hatta. Sebagai proklamator, Hatta dianggap lebih pantas untuk menggantikan Soekarno. Namun jawaban Hatta kurang lebih sama dengan Nasution. Dia juga menolak secara halus dan mengaku sudah terlalu tua. Setelah mendengar laporan Ali Murtopo, Soeharto pun berkomentar, Betul kan? Soekarno sulit dicari gantinya. Tapi bagaimanapun, posisi Soekarno yang semakin tertekan dan sulit pada akhirnya memaksa dirinya untuk mengeluarkan surat perintah 11 Maret ke Persuarto. Perintah ini kemudian tak disadarinya malah menjadi senjata makan tuan bagi dirinya sendiri. Meski bukan surat pelimpahan kekuasaan, tetapi Soeharto dengan cerdik memanfaatkan surat perintah yang sampai saat ini masih misteri keberadaannya. Perlahan tapi pasti Soeharto melucuti kekuatan Soekarno. Langkah pertama yang Soeharto lakukan setelah Super Semar berada di tangannya adalah membubarkan PKI. Seminggu setelah membubarkan PKI, Soeharto mengambil langkah berani lagi. Dia tiba-tiba menangkap Subanrio, Menteri Kepercayaan Soekarno, bersama 14 menteri lainnya yang dianggap terlibat G30S. Meski kemudian tidak semua diajukan kemah miluk karena memang tidak terlibat dan tidak tahu menahu. Sebagian ditangkap karena mereka adalah loyalis Soekarno. Pada titik ini jelas kekuatan Soekarno mulai disikat Soeharto pelan-pelan. Tapi Soeharto sendiri tak berani terang-terangan menentang Soekarno. Dia sadar bahwa pendukung Soekarno masih sangat besar. Kekuatan Angkatan Kepolisian, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut khususnya KKO di bawah Komando Letnan Jenderal Hartono masih setia kepada Sang Presiden. Bahkan sebagian Angkatan Darat juga masih memihak Soekarno. Head to head antara kekuatan Soekarno dengan kekuatan Soeharto pada saat itu bisa dipastikan masih lebih besar Soekarno. Tapi Soekarno tidak menggunakan kekuatannya untuk membendung Soeharto. Begitu juga Soeharto. Tidak memaksakan kekuatannya secara frontal untuk melucuti kekuasaan Soekarno. Dia melakukannya pelan-pelan. Keduanya mungkin sadar jika saling adu kekuatan dipaksakan maka akan terjadi perang saudara. Dan mungkin saja Indonesia saat ini terbelah dua seperti yang pernah terjadi pada Jerman Barat dan Jerman Timur. Atau Korea Utara dan Korea Selatan. Destruction of Soekarno has been restrained by General Soeharto. A premature move might divide the army and trigger a civil war. For all his faults, Bangkarno is still supported by millions of Indonesians. So amidst all this plotting, Soekarno viewed his bankrupt army and addressed his dissident officers. 5 Oktober, saya sebagai presiden mengeluarkan. Lim Bianchi atau Yusuf Wanadi, penasehat Soeharto yang juga pendiri CSIS mengatakan, Gaya Soeharto dalam menyingkirkan Soekarno sangat lambat. Soeharto juga tidak ingin dianggap sebagai seorang perampas kekuasaan dan menjadi sosok yang kontra revolusioner di mata Soeharto. Jika itu terjadi, maka dengan mudah Soekarno akan memperintahkan pasukannya untuk merinkus Soeharto. Maka butuh waktu dua tahun lagi bagi Soeharto untuk merontokkan kekuatan Soekarno's penuhnya dengan cara konstitusional. Hal itu disebutkan Yusuf Wanadi dalam sebuah wawancara film-documenter tentang Paterbeg. Si pastor Blanda yang menjadi salah satu otak dibalik strategi pelengseran Soekarno. Presiden Soekarno is dan nog steeds formel aan de macht. Generaal Soeharto probeert die macht langzamerzeker te breken. Yusuf Wanadi is inmiddels de adviseur van Soeharto. And that's why Soeharto was very slow. As I said, salami style getting rid of Soekarno. Otherwise, if he said, this Soeharto is a usurper and he is a contra-revolutionary, he would like to establish a coup d'etat, get rid of him, all the rest of them is going to gang up against Soeharto. Definitely. So, that's why it took him two years. And it took him all the constitutional way, you know, to be able to do that. Otherwise, he can be immediately as a coup, considered to be a coup. And that's why we were very useful because we were the spare head. Setelah pidato pertanggung jawaban Soekarno yang berjudul Nawaksara ditolak MPRS, Soeharto sebagai pengemban Super Semarlah yang diangkat menjadi pejabat presiden. Tapi Soeharto tak mau disebut sebagai pejabat presiden. Yusuf Wanadi dalam memoirnya menyebabkan tabir Orde Baru menyebut bahwa Soeharto secara emosional merasa dekat dengan Soekarno, bapak pendiri bangsa yang mengangkat banyak pemimpin sipil dan militer. Soeharto juga pernah bergantung kepada Soekarno. Dia tidak ingin terkutuk karena mengkhianati penolongnya. Soeharto juga tidak ingin menjadi lawan politik Soekarno. Apalagi Soekarno pernah mengangkatnya menjadi panglima komando mandala dalam operasi pembebasan Irian Barat. Ismail Suni dalam Misteri Super Semar karya Eros Jarot mengungkapkan bahwa sebenarnya Soeharto takut pada Soekarno. Pengaruh Soekarno masih sangat kuat dan diangkatan perang dukungan kepada Soekarno masih besar. Semua tinggal menunggu komando Soekarno untuk melawan Soeharto. Kalau terjadi kesalahan kecil saja bisa-bisa semua melawan saya, kata Soeharto seperti diungkap Ismail Suni. Setelah Soekarno dibakzulkan, akhirnya Soeharto menggantikannya dan memakai istilah pemangku jabatan presiden. Dia menolak istilah pejabat presiden karena menurutnya dia hanya ingin menjadi pengawal kepresidenan. Tapi akhirnya sejarah mencatat sidang umum MPRS kelima pada 27 Maret 1968 menetapkan Soeharto sebagai presiden penuh. Padahal seharusnya Soeharto hanya menjadi pejabat presiden sampai pemilihan umum digelar. Soeharto yang awalnya sederhana dan tidak ingin menjadi presiden penuh menggantikan Soekarno, akhirnya berubah menjadi otoriter dengan gaya kepemimpinan militeristik. Kekuasaannya bertahan hingga 32 tahun sebelum akhirnya mahasiswa menjatuhkannya seperti Soekarno yang juga digoyang oleh mahasiswa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!